Hamas kini melancarkan serangan ke Israel dengan cara menyusup ke wilayah barat laut negara tersebut dimana militan Palestina itu menyusup di Kisufim yang merupakan keribut di kurung neger Hamas pun seketika menembaki pasukan sionis dengan rudal anti-tank dilangsir dari Al-Maidan pada minggu 5 November dijelaskan bahwa serina sempat berbunyi di situs Kisufim sebelum adanya serangan mendadak dari Hamas dijelaskan pula terdapat dua rudal anti-tank yang ditembaki di jalur Gaza menyasar pasukan tentara di Kisufim media Israel menjelaskan bahwa pasukannya ditembaki di sebelah barat tembok pemisah di jalur Gaza bahkan akibat serangan itu listrik di wilayah itu pun harus dipadamkan sontak serangan tak terduga itu membuat banyak tentara Israel tewas namun tidak dijelaskan berapa banyak korban maupun kerusakan yang terjadi meskipun begitu serangan itu mampu membuat bingung Israel dengan keberadaan pasukan Hamas di Kisufim sebelumnya pada Sabtu malam Hamas melancarkan serangan di Israel Tengah dalam serangannya Hamas meluncurkan sebanyak 250 roket ke wilayah perkotaan tersebut di sisi lain Israel juga melakukan serangan agresif ke Gaza dengan sasaran berumah pimpinan Hamas Ismail Haniyeh digasam jadi sasaran serangan drone Israel pada Sabtu 4 November 2023 namun belum diketahui apakah serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa kemudian hingga kini keberadaan Ismail Haniyeh pimpinan Hamas juga masih belum diketahui termasuk apakah menjadi korban serangan atau tidak belum jelas juga apakah ada anggota keluarga Ismail Haniyeh yang berada di rumah saat serangan itu atau tidak Ismail Haniyeh menjadi pimpinan politik Hamas disebutkan sudah berada di luar jalur Gaza sejak 2019 tinggal di antara Turki dan Qatar pria bernama lengkap Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh merupakan keluarga keturunan Arab Palestina yang mengungsi dari desa dekat Asuelon yang kini menjadi bagian dari Israel pada tahun 1948 masa kesil Haniyeh dihabiskan di kamp pengungsi jalur Gaza Ismail Haniyeh bukanlah orang berlatar belakang militer dan tidak pernah menempuh pendidikan militer namun kini ia menjadi orang nomor satu di Hamas Ismail Haniyeh pernah menjadi Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina saat menjabat Menteri Otoritas Nasional Palestina saat menjabat Ismail pernah mengalami ancaman pembunuhan dari pemerintahan Israel pada tahun 2007 Wakil Menteri Pertahanan Israel Ephraim Sneeh berencana untuk membunuh ketua Hamas untuk mengakhiri serangan rudal dari jalur Gaza menurut Sneeh tidak ada seorang pun dalam kepemimpinan Hamas yang kebal senjata ancaman pembunuhan itu muncul setelah seorang wanita Israel terbunuh oleh roket di kota selatan Sderot namun ancaman pembunuhan itu berhasil ditepis oleh Haniyeh yang membuatnya kembali terpilih menjadi pimpinan Hamas pada 2017 lalu demikian informasi disampaikan hari ini sampai bertemu di lain kesempatan tetap semangat dan jaga kesehatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati